Intro Halo, ketemu lagi dengan Ramadan di channel Youtube Driver Online pekan baru Ya, selamat pagi teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang promo Grab Oke, langsung aja Jika teman-teman sudah memiliki aplikasi Grab Langsung klik Grab-nya Atau jika belum Kita download dulu di Playstore Ya, ketik Grab aja Ya, dia akan muncul Aduh, agak lama ini internetnya Oke, langsung kita klik buka Kalau sudah ada Kalau belum Kita klik install Oke, kita coba dulu klik buka Ya, ini tampilannya Tampilannya Di sini ada petunjuk Agar kita menggunakan saldo OVO Jadi saldo OVO ini adalah Saldo Tanpa uang tunai Di mana Kita beli saldo Kalau misalnya di Gokar atau di Gojek Itu seperti Gopay Ya, kita abaikan sementara Kita fokus ke transportasi Ya, kita klik Transportasi Ini akan muncul tampilan seperti ini Ya, ini ada lokasi pin Lokasi pin ini adalah Titik penjemputan kita Jadi, untuk mempermudah Driver menemukan posisi kita Jadi, kita bisa menggesernya Sesuai dengan posisi rumah kita Di mana kita mau dijemput Oke Jadi, lebih detail Jadi, drivernya tidak sulit untuk menemukannya Setelah itu ada Tanda merah Saya akan pergi ke Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai Oke Kita klik Ya, misalnya Saya ingin ke Mall SKA Saya tinggal klik Mall SKA Ya, sudah muncul Ya Di sini Tertera harga 31.000 rupiah Ya Ini Jika saya menggunakan Grab Car Grab Car itu adalah Untuk menampung 1-4 penumpang Pertanyaannya Bagaimana jika lebih Kita tinggal klik Ya Ini ada tanda garis Ya, ini akan muncul Kalau misalnya penumpangnya lebih dari 4 orang Misalnya 5 atau 6 orang Tapi maksimal 6 orang ya Kita klik Grab Car 6 Ya, akan muncul Di sini ada selisih harga ya Kalau misalnya Grab Car 1-4 31.000 Kalau misalnya Grab Car 6 Itu 37.000 Wajar ya Karena Orangnya lebih banyak Bebannya lebih berat Jadi BBM yang digunakan Lebih besar Oke Kita fokus ke Grab Car 1-4 orang Kita perhatikan lagi Ya Di sini Ada promo 1 rupiah Jadi kita bahas dulu 1 rupiah Kita klik Ya, 1 rupiah Bayar 1 rupiah Untuk 1 perjalanan Dengan tarif Maksimal 50.000 Ini saran saya Kalau misalnya teman-teman Masih memiliki Promo voucher 1 rupiah Maka gunakanlah Untuk jarak yang jauh Contohnya Misalnya Posisi teman-teman Dipanam Alangkah lebih banyak Perjalanan teman-teman itu Argonya Argonya Atau harganya itu Sekitar 50.000 Misalnya dari sini Ke Alam Mayang Misalnya Jadi Kita cukup bayar 1 rupiah Nah Caranya Kebetulan di sini Sudah Muncul ya 1 rupiah Atau Kita klik aja 1 rupiahnya Atau misalnya Gunakan nanti ya Atau misalnya Kita pengen gunakan Kita tinggal klik aja Di sini Kode promo kamu apa ya Kita klik Ya Urup kapital ya 1 Rupiah Tanpa spasi Ya Sudah muncul Kita tinggal klik Gunakan Maka akan otomatis 1 rupiah Jadi Kalau kita menggunakan promo ini Kita cukup bayar 1 rupiah Atau gratis ya Nggak mau Seharusnya kita bayar Uang cash 31.000 Oke Pertanyaannya Apa promo berikutnya Kita klik lagi 1 rupiah Ya Gunakan nanti Ya Kita klik Promo lagi Kita klik Gratis Coba Gratis Gratis Coba Ya Di sini ada muncul ya Sama seperti tadi Kita tinggal klik Gunakan Atau Jika teman-teman Sudah Kehabisan Promo ini Karena gratis Coba ini adalah Bisa kita gunakan Untuk potongan 10.000 Sebanyak 5 kali Dengan syarat Perjalanan maksimal 2 kali sehari Jadi Gratis Coba ini Bisa gunakan Untuk 5 kali Perjalanan Dimana 1 perjalanan Ada potongan Harga senilai 10.000 Jadi kalau misalnya Perjalanan yang dekat Ya bisa gratis Pertanyaannya Ini kan untuk Kartu Baru Jadi Kalau misalnya Teman-teman Sudah Kehabisan Promo ini Ya saran saya Teman-teman bisa Beli kartu baru Daftar Grab baru Jadi dapat Promo baru lagi Nah jadi Tidak bisa habis Teman-teman Jadi teman-teman bisa Terus Menerus menggunakan Gratis Coba Dengan cara Mengganti nomor Oke Langsung kita coba Kita klik Gunakan Ya Disini ada 31.000 Karena ada Potongan 10.000 Tadi Maka kita cukup Bayar Nantinya 21.000 Sama drivernya Oke Sampai disini dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Ya Silahkan Klik Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.